Dari dulu kita diajarkan dan kita mengetahui bahwa Kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada di Indonesia dan Majapahit juga salah satu kerajaan terbesar bahkan di Asia Tenggara dan jika kita berbicara tentang Kerajaan Majapahit ada beberapa kisah dibalik kesuksesan kerajaan tersebut tentu yang paling kita kenal adalah Masa Kemasan Majapahit dimana pada waktu Masa Kemasan Majapahit, Majapahit dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk dan Mahapatihnya yang bernama Gajah Mada tentunya jika kita berbicara tentang Gajah Mada pasti ada hubungannya dengan yang namanya Sumpah Palapa namun sebelum membahas lebih lanjut tentang apa sebenarnya Sumpah Palapa itu mari kita terlebih dahulu mengkaji sebenarnya Gajah Mada ini bagaimana apa sebenarnya perannya dan sebenarnya nama Gajah Mada itu apa secara literal atau secara harfiah Gajah Mada artinya adalah Gajah ini berarti pemberani jadi pada waktu itu pemuda-pemuda yang pemberani disebut dengan Gajah karena memang Gajah ini adalah hewan yang sangat besar kemudian Gajah ini memiliki kekuatan yang sangat besar dan juga pastinya pemberani sehingga para pemuda yang sangat berani dan memiliki kekuatan yang begitu kuat pada waktu itu disebut dengan Gajah lalu dengan Mada Mada ini sebenarnya adalah nama sebuah desa yang ada di tepi sungai Berantas jadi kalau diartikan secara harfiah Gajah Mada maka berarti pemuda yang kuat berasal dari desa Mada itu adalah versi yang pertama tentang nama Gajah Mada itu sendiri versi yang kedua mengatakan bahwasannya Gajah Mada ini asalnya berasal dari Bali lalu kemudian beliau pindah ke Jawa Timur dan pada waktu itu terjadilah persilangan akulturasi bahasa dari Bali kepada Jawa kemudian tersebutlah nama Gajah Mada Gajah Mada itu versi yang kedua versi yang ketiga Gajah Mada ada yang menyebutkan Gajah itu adalah sebuah hewan tentunya kemudian nama Mada ini berhubungan dengan bahasa Arab lalu apa hubungannya? ada yang mengatakan Mahamada ada yang mengatakan Ahmada tapi versi yang ketiga ini lemah ya ada yang mengatakan Mada itu dari Ahmada ada yang mengatakan dari Mahamada yaitu Nabi Muhammad yang lahir di tahun Gajah karena pada waktu Nabi Muhammad lahir ada segerombolan tentara Abraha yang membawa pasukan Gajah bertujuan untuk menghancurkan Kaabah sehingga ya ini hanya cocokologi saja tapi sebagian masyarakat ada yang mengatakan seperti itu entah ini benar atau tidak tetapi begitulah versi-versi yang menyebutkan asal-usul arti nama dari Gajah Mada sehingga kalau di Indonesia nama Gajah Mada diabadikan menjadi sebuah nama universitas terkemuka di Indonesia yaitu Gajah Mada yang ada di Yogyakarta sana ini menarik lantas apa hubungannya dengan Sumpah Palapa dan apa sebenarnya Sumpah Palapa itu? Gajah Mada adalah Mahapati yang sangat kuat dan kepemimpinannya sangat disegani pada waktu itu sehingga Gajah Mada pernah mengatakan sebelum bisa menyatukan Nusantara dalam satu kerajaan Majapahit maka Gajah Mada akan melakukan ritual Sumpah Palapa Palapa itu sendiri apa sebenarnya artinya? ada beberapa versi juga terkait dengan Palapa ini tentunya kalau Sumpah kita mengetahui bahwasannya Sumpah adalah sebuah ikrar adalah sebuah pengakuan bagaimana dia ingin melakukan sesuatu dalam niatan tertentu itu adalah Sumpah permisalan saya bersumpah akan bekerja lebih giat lagi saya bersumpah akan membuat orang bahagia dan seterusnya itu adalah Sumpah lalu kemudian Palapa itu apa? nah terkait dengan Palapa ada beberapa versi yang mengatakan satu Palapa itu sebenarnya adalah salah sebut dalam artian Palapa itu sebenarnya adalah kelapa jadi Gajah Mada Patih Gajah Mada tidak akan makan buah kelapa sebelum Nusantara bersatu dalam satu kerajaan Majapahit jadi hanya salah sebut saja lalu versi yang kedua adalah Palapa itu sebenarnya adalah buah pala yang berasal dari Maluku tentunya kita mengetahui bahwasannya Indonesia ini terkenal dengan rempah-rempah sehingga menarik beberapa orang Eropa untuk datang ke sini untuk berbisnis rempah-rempah di Indonesia nah ada yang mengatakan bahwasannya sumpah Palapa itu sebenarnya adalah buah pala jadi Gajah Mada tidak akan memakan bumbu-bumbu atau rempah-rempah yang berhubungan dengan pala jadi kalau kita asumsikan ya masuk akal juga dimana kalau di Indonesia Palapa itu diabadikan menjadi sebuah nama satelit satelit pertama Indonesia ada juga yang mengabadikan menjadi salah satu nama Orkes Dangdut ya jadi seperti itulah tapi terlepas dari itu itu adalah beberapa versi dari Palapa lalu versi berikutnya ada yang menyebutkan bahwasannya Palapa itu sebenarnya adalah Palapa Palapa itu adalah berasal dari bahasa Madura yang juga memiliki arti bumbu-bumbu atau rempah-rempah sehingga jika diasumsikan Gajah Mada tidak akan memakan bumbu-bumbu dalam tanda kutip tidak akan memakan palapa dalam artian bahasa Madura sebelum Nusantara bersatu di Kerajaan Majapahit kalau kita mengenal secara istilah atau menilik dari segi istilah maka mungkin barangkali Gajah Mada itu melakukan sebuah ritual puasa mutih dimana kita mengetahui terutama di Pulau Jawa puasa mutih itu biasanya dilakukan kalau kita memiliki hajat-hajat tertentu dan biasanya hajat-hajat ini berhubungan dengan kepuasan tersendiri dari pelakunya puasa mutih biasanya dilakukan selama 7 hari 1 bulan 40 hari bahkan sampai 100 hari bahkan sampai sehari-sehari-sehari tidak terbatas maksudnya jadi puasa mutih itu sendiri adalah puasa yang hanya memakan air putih dan nasi putih saja tanpa ada bumbu-bumbu yang ada di nasi putih itu di nasi putih itu sampai belepotan jadi puasa mutih itu dilakukan dengan cara seperti itu makan nasi putih tidak ada lauknya tidak ada bumbunya tidak ada palapanya tidak ada palanya dan juga tidak ada yang pedas-pedas jadi murni mutih ada juga kita mengasumsikan pati geni ya pati geni itu adalah sebuah ritual puasa juga yang kurang lebih sama dengan ritual puasa mutih tetapi kalau pati geni ini si pelakunya atau yang berpuasa itu hanya ada di dalam ruangan tertentu jadi dia tidak keluar rumah tidak terkena sinar matahari sampai hajatnya benar-benar terkabul sampai hajatnya benar-benar bisa tercapai baru dia akan melakukan aktivitas layaknya manusia biasa jadi kalau kita telusuri sangat unik memang tapi sebenarnya ini hanyalah asumsi juga bisa jadi palapa ini juga sebenarnya adalah buah bisa jadi seperti itu sama dengan maja pahit kalau maja pahit itu kan diambil dari nama buah maja yang rasanya sangat pahit kemudian dijadikan sebuah istilah maja pahit bisa saja palapa ini adalah sebuah sebuah pohon atau mungkin ada buah yang memang tidak teridentifikasi atau memang buah yang sudah punah dari 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 macam-macam buah yang ada sekarang bisa jadi juga seperti itu karena memang maja pahit ini sangat misterius kerajaannya saja letaknya saat ini memang diperkirakan ada di trawulan yaitu di Mojokorto tetapi puing-puingnya itu hilang entah kemana ini yang menjadi misteri bisa saja palapa itu adalah buah yang memang ada pada pada waktu kerajaan maja pahit kemudian hilang setelah kerajaan maja pahit itu juga hilang mungkin juga bisa jadi seperti itu tetapi yang jelas terlepas dari beberapa versi yang sudah saya sebutkan tadi kita bisa mengambil pelajaran bahwa seorang jika seseorang jika ingin melakukan sebuah sumpah itu tidak tidak main-main artinya dari Mahapati Gajah Mada ini beliau selaku Mahapati yang sangat disegani dan juga dihormati pada waktu itu melakukan sebuah sumpah sebelum bisa menyatukan Nusantara beliau tidak ingin makan makanan yang mengandung rempah-rempah atau bumbu-bumbu yang berhubungan dengan bumbu-bumbu dapur nah tentunya terlepas dari itu semua yang jelas sumpah palapa atau buah palapa atau apapun itu sampai saat ini masih menjadi misteri jika sahabat bisa ada referensi yang mungkin bisa menunjukkan hal yang disebut dengan palapa atau yang berhubungan dengan palapa bisa ditulis di kolom komentar tetapi pada dasarnya Gajah Mada ini akhirnya bisa menyatukan Nusantara dalam sebuah kesatuan yang disebut dengan Kerajaan Majapahit bisa menyatukan Bali bisa menyatukan Malaya bisa menyatukan Kalimantan kemudian Sumatra jadi sangat luas sekali dan akhirnya beliau bisa melakukan dan mewujudkan sumpahnya itu kemudian Kerajaan Majapahit menjadi semakin besar dan sangat disegani pada waktu itu barangkali hanya ini yang bisa saya diskusikan pada episode kali ini mudah-mudahan beberapa diskusi yang sudah saya sampaikan bisa membuat kita menjadi lebih tahu dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya jangan lupa kalau sahabat bisa memberikan informasi ataupun referensi terkait dengan pembahasan yang sudah saya bahas tadi jangan lupa isi di kolom komentar terima kasih mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya jangan lupa untuk terus mendukung channel ini berkembang dengan cara subscribe like komen dan share sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati